Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 80% pada pemilu 2019 ini Tentu target partisipasi tersebut naik 5% dari pemilu 2014 lalu Karenanya mendekati pemilu 17 April KPU pun kian menggenjot sosialisasi Dengan serangkaian kegiatan mulai dari pemiluran, lomba bentas seni, konser musik 105 dan lomba selfie dan vlog Komisioner KPU Kota Malang Azari Hussein mengatakan bahwa dengan hadir event-event tersebut Dapat memberikan pemahaman bagi setiap kalangan khususnya generasi milenial Agar bisa menyuarakan suaranya pada 17 April mendatang dengan datang ke TPS KPU KPU Kota Malang rencana akan melakukan event besar Ada 4 event besar dalam rangka sosialisasi dan pendirikan pemilih dalam rangka partisipasi pemilu 2019 Yang pertama adalah event pemiluran tanggal 7 April hari Minggu Bertempat di Simpang Balapan yang kita harapkan bisa menghadirkan peserta sebanyak 15 ribu Yang kedua adalah event lomba bentas seni yang akan dilaksanakan tanggal 8 bertempat di gedung Gajayana Yang kita harapkan nanti jumlah peserta akan lebih banyak karena fokusnya adalah pemilih muda Yang ketiga adalah konser musik 105 pemilih berdaulat negara kuat Yang akan kita laksanakan tanggal 10 April malam hari di Stadion Gajayana Dengan target penonton kurang lebih sekitar 15 ribu Seperti diketahui pada pemilu 2019 ini masyarakat akan memilih dua jenis pemilihan Yakni pilih tingkat RI, provinsi, kabupaten atau kota, DPD, dan pemilihan presiden Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan Seperti itulah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton